Kita bisa mengetahui ini, site overview, all traffic. Jadi ada yang organik kita tahu, ada yang direct kita tahu. Memberikan tutorial kepada Anda bagaimana caranya kita bisa mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita. Jadi misalnya Anda menunjukkan website kita, terus mereka menggunakan kata kunci apa untuk bisa menemukan website kita, itu akan saya ajarkan kepada Anda bagaimana kita membuat agar kita bisa mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita. Jadi Anda harus ikuti, step by step semuanya, agar itu bisa Anda lakukan sendiri nantinya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali, melihat video saya atau menonton ini, di sini saya membuat banyak tutorial tentang bagaimana membangun website menggunakan WordPress, jadi membangunnya tanpa harus paham coding. Real 100% tanpa coding sama sekali. Dan juga ada info-info penting terkait tentang website. Oke, so bagaimana caranya kita mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita. So, check it out. Oke, sekarang saya sudah ada di Google ya, di pencarian Google. Dan sekarang saya akan mencari website saya. Di sini saya akan mencari website saya dan mengetikkan Adry Bro. Oke, sudah muncul teman-teman ya, jadi sudah muncul semuanya di sini. Ada title ya, ada metanatanya dan lain-lain ya. Jadi dia tersusun seperti ini. Bukan saya yang susun teman-teman, tapi karena saya index dan yang saya lakukan ini sebentar, maka dia tersusun seperti ini. Untuk mengetahui bahwa website kamu itu bisa muncul di pencarian, maka caranya seperti ini. Di ketikdomenya.com, kemudian di depannya kita ketik site, kemudian ketiknya. Kemudian sekarang tekan enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa apakah website kita itu terinflusif atau tidak. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk kita mengetahui orang, mengetahui traffic yang masuk ke dalam website kita, maka ada yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah ini teman-teman, site kit. Kemudian apa lagi? Kita butuhkan indexing di Google Search Console. Jadi di sini saya tahu ini performanya seperti apa. misalnya saya open performanya, dan di sini saya lihat ada berapa kali klik, ada impresinya berapa, range-nya, dan semuanya saya lihat di sini. Kita bisa cek semuanya di sini. Bahkan sampai di apakah ini dia mobile friendly atau gimana, valid dan tidaknya. Saya bisa cek semuanya di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk kali ini saya buat, karena ini adalah permintaan dari klien saya. Jadi saya baru saja membuat sebuah website yaitu Dolakoyokoyo Foundation untuk klien saya, seperti ini ya. Oke. Saya buat website untuk dia, dan dia bertanya kepada saya, kira-kira bisa tidak saya mengetahui traffic dari website saya? Selalu itu bisa sekali. Dan video kali ini saya akan buat untuk dia tentunya, tapi ini juga saya pikir bisa untuk kalian semuanya. Oke. Jadi saya akan membuat bagaimana caranya dia bisa mengetahui traffic, ya, traffic dari website dia. Kalau itu teman-teman, oke. Dan yang harus saya lakukan adalah, saya harus pergi ke sini teman-teman, ke Google Source Console. Nah, ini. Nah, ini URL-nya Google Source Console. Tinggal nanti diketik saja di pencari Google, dan bisa masuk dan bisa indexing. Oke. Sekarang pertama kita harus buat, karena kita harus index website. Oke. Sekarang saya tulis ini. Kemudian saya add property. Ya. Jadi ada dua langkah. Kita bisa gunakan URL prefix, dan kita bisa gunakan yang domain ini, ya. Kita bisa gunakan ini dengan ini. Nah, untuk kalian yang sudah saya buat, ya. Lihat ini di atas. Yang sudah saya buat, itu saya gunakan yang di URL prefix untuk melakukan indexing atau memverifikasi website saya. Nah, sekarang, karena ini sudah saya buat, maka sekarang saya mau lakukannya di sini. Ya. Saya akan lakukannya di sini. Ini caranya seperti apa. Saya ketik saja domain-nya. Oke. dolar koyakoya.com. Kemudian saya klik continue. Nah, sekarang di sini kita sudah dapatkan, ya. Dapatkan instruksinya, ya. Jadi, any DNS provider. Oke. Dapatkan any karena saya tidak beli hosting di gandy.net. gdd.com. Ya. Saya tidak beli di sini, jadi saya gunakan yang ini, teman-teman. Nah, di sini di instruksikan. Silakan klik in di domain provider kita. Di mana kita memilih domain. Lalu copy, ini ya. TXT record below into the DNS configuration. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita harus masuk ke ini. Dan kita copy ini. Dan kita nanti akan pastikan di sana. Seperti itu, teman-teman, ya. Ya, sekarang saya akan copy ini. Copy ini sepertinya. Saya bisa klik copy di sini, teman-teman. Kemudian sekarang saya pergi ke control panelnya. Ke control panelnya. Kemudian di sini saya ketik DNS. Oke, ini ya. Editor, DNS. Kemudian di sini. Saya akan memasukkan kode yang tadi sudah saya copy dari sini. Saya klik manage. Saya tunggu sebentar. Dan sekarang saya add record. Saya add record. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini, saya akan taruh di sini valid zone name-nya apa. Dola, ya. Jadi di sini saya mau taruh itu adalah domain-nya dollar. Koya. Koya.com. Kemudian ini titelnya biarin. Terus yang ini type-nya, ya. Saya pilih dia itu txt. Jadi saya pilih dia txt. Kita pilih dia itu txt. Kemudian, saya pastikan di sini. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya add record. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Setelah sudah berhasil, maka kita kembali lagi ke Google Search Console. Dan kita klik verify. Oke, dan website kita sudah diverifikasi dan nanti akan muncul di pencarian seperti yang saya lakukan tadi. Dan di sini sudah muncul, ya, logonya. Kalau kita kembali ke website ini, maka logonya, ya, di site icon-nya ini sudah muncul di sini, teman-teman. Tapi di sini performanya belum ada semua laporannya karena kita baru saja melakukan yang namanya indexing di Google Search Console. Oke, selanjutnya adalah kita akan menginstall sidekit, ya. Jadi sidekit ini, kalau teman-teman baca di sini, sidekit ini dibuat khusus untuk WordPress, teman-teman, ya. Jadi di sini kita lihat ada gambar ilustrasi. Di sini lihat terus gini. How are people finding my site? Nah, bagaimana caranya? Tell me where I can make improve. How are people using my site? Am I making money then? Banyak hal, ya. Kita bisa baca saja. Sebenarnya di sini. Dan di sini juga ada documentation-nya. Jadi misalnya teman-teman tidak tahu bagaimana cara pakainya, segala macam di sini ada documentation-nya, ada help and support segala macam. Tapi dengan adanya video ini, teman-teman tidak perlu lagi nih yang ada di sini. Tapi bagi anda yang ingin mau tahu lebih, ya silakan dibaca. Seperti itu. Dan di sini ditulis, why you use sitekits for WordPress, ya di sini. Sitekits make it easy to set up and configuration key Google products. Giving you authority and up-to-date and on how to success on the Google. Nanti teman-teman bisa translate saja, ya. Oke, jadi ini ya kita bisa tahu sukses dan segala macam. Nah di sini teman-teman lihatlah di sini. Kita bisa mengetahui ini, site overview. All traffic, teman-teman. Jadi ada yang organik kita tahu, ada yang direct kita tahu. Organik itu maksudnya pencarian, ya. Misalnya kita buat artikel. Dalam artikel itu kita membuat judulnya adalah aplikasi terpopuler di iPhone, misalnya seperti itu. Jadi misalnya orang mencari, bukan langsung ketik nama dari judul artikel kita, misalnya website aplikasi terpopuler, misalnya itu bisa muncul web kita dan waktu mereka klik dan akan muncul di sini, teman-teman. Nah di sini juga kita bisa mengkoneksikan Google Search Console yang ini, kemudian juga analitiknya, teman-teman. Jadi kita bisa, analitiknya pun kita akan tambahkan di website kita. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang masuk ke website kita. Kita bisa paham trafficnya, ya. Ini, site kit is useful for you if you are. Oke, ini. Seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman silakan baca-baca saja, ya. Kalau mau dibaca. Oke, kita akan gunakan ini. Gimana caranya? Tinggal sekarang kita install site, ya, teman-teman. Kita klik install site, dan kita diarahkan di wordpress.org. Nah, jadi ini sudah ada di wordpress.org. Di sini, teman-teman. Ya, kita bisa download, atau kita kembali ke website kita, ya. Website yang akan kita pasang login ini, site kit ini. Kita bisa kembali ke sini, kemudian kita ke backend. Kita ke dashboard, ya. Kita klik dashboard, ke backend, dan sekarang di sini kita bisa klik, yaitu tambah baru, ya. Get new. Jadi, ini saya buka semuanya dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian sekarang kita ketik di sini, site kit by Google. Kemudian kita tekan enter. Dan ini, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini kita harus download, lakukan upload. Tetapi di sini kita bisa langsung meminstal, ya. Dan sekarang kita klik pasang sekarang. Oke, setelah itu kita aktifkan. Oke, teman-teman. Jadi, setelah ya, plugin kit ini sudah aktif. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita start set up. Nah, kita start set up. Kemudian kita klik di sini, site in with Google. Ya, seperti itu. Nah, setelah muncul ini, teman-teman. Setelah muncul, maka saya klik yang ini. Jadi, saya gunakan alamat email yang ini, ya, teman-teman. Yaitu adri.pro.gmail.com Saya klik. Setelah itu, saya ulir ke bawah. Dan saya klik download. Oke, nah, di sini, welcome to site kit. Let's get your use set up. Nah, sekarang kita klik lagi download. Sudah terbaca, ya, teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil, ya. Congregation. Selamat. Sudah berhasil. Successful. Oke. Go to the my dashboard. Go to my dashboard. Nah, kayak gitu, teman-teman. Selamat. Oke, jadi kita sudah punya teman-teman. Ya, seperti itu, ya. Simple banget. Dan sekarang, kita klik OK. Oke, ya, jadi kita sudah bisa mengetahuinya, teman-teman. Nanti di sini akan muncul, atau saya akan login ke website saya. Oke, saya ke sini saja. Kemudian saya klik, ya, dari bawah ini. Kemudian saya akan login. Oke, ini site-kit saya, teman-teman. Sekarang saya klik site-kit saya. Oke, sudah jadi, teman-teman. Jadi, di sini saya bisa ketahui bahwa ada 61 persen, ya, itu organik. Ada yang langsung itu 15 persen. Dan dari reference, itu ada 22 persen. Nah, di sini saya langsung bisa tahu semua. Berapa kali klik, ya. Dalam berapa bulan? Dalam 24 terakhir, ya. Nah, di sini teman-teman lihat, ya. Saya bisa ketahui, top short, ya. Diklik, ya, edri bro. Cara menghapus, ya. Please try to give apa ini, ini. Apa itu edidex? Ya, aplikasi membuat website tanpa kode. Nah, jadi, ini adalah kata kunci yang mana waktu orang mencari di Google, ya. Dan di sini saya juga bisa mengakui kecepatan dari website saya. Kurang sekali ini, harus berubah. Ya, ya, oke lah. Desktop-nya 85, di mobile-nya 33, oke lah. Nah, di sini juga saya bisa ketahui untuk AdSense saya, ya. Jadi, di sini saya belum main AdSense. Saya pikir mungkin nanti. Jadi, di sini saya sudah integrasikan semua, teman-teman. Saya klik di setting. Nah, di sini, jadi di sini semuanya sudah integrasi. Baik itu short console, AdSense, analytic, page-in, ya, untuk kecepatan. Semuanya sudah terpasang, teman-teman. Nah, akhirnya, sepertinya saya harus juga langsung install saja yang Google Analytics-nya, ya, teman-temannya. Gimana caranya? Kita pergi ke Google Analytics, kita ketik saja Google Analytics. Kemudian, di sini sudah analytic.google.com. Kita klik di sign-nya. Jadi, teman-teman harus gunakan Gmail, ya. Harus punya akun Gmail. Oke. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini, teman-teman. Jadi, bagaimana agar kita bisa integrasikan semua di sini, ya, teman-teman. Ini Google Site-chip-nya. Dan ini sudah connect. Yang belum connect adalah analytic, teman-teman. Oke. Nah, sekarang di sini, saya harus membuat lagi satu yaitu create account. Saya akan create account di sini, dan kemudian di sini saya akan tulis sesuai dengan nama websitenya, ya. Dua. Oh, ya. Oh, ya. Oke. Setelah itu, saya klik next. Nah, what do you want to make sure? Untuk apa, ya? Nah, ini karena hanya web, ya. Maka saya klik web. Kemudian saya klik next. Setelah itu, my new website name itu adalah dolar. Oh, ya. Oh, ya. Terus website URL-nya, kita bisa pilih, ya. Jadi, website URL-nya di sini, saya klik di jadela baru. Kita bisa klik gini. Dan kita copy-in, ya. Untuk kita taruh di sini, ya. Bisa pasta di sini. Seperti itu. Nah, bagian ininya kita hapus, ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Di sini ada dua pilihan protokol. Ada HTTP dan ada juga HTTPS. Nah, website yang saya buat, yaitu, protokolnya HTTPS atau dia secure. Ada juga yang tidak secure. Itu misalnya, saya akan buka sini. Salah satu contohnya JSPS, ya. Jadi, mohon maaf, ya. Tidak ada maksudnya apa dengan jahasan ini. Saya hanya mau tunjukkan saja. Minta maaf. Kalau misalnya Anda menonton video ini, ya. Minta supaya bisa diperbaiki yang ini. Jadi, ini tidak secure, ya, gitu, ya. Oke, mohon maaf sekali. Oke, so, itu hanya saya tunjukkan itu saja. Jadi, di analitiknya kita pilih yang HTTPS. Oke, dan di sini dia tulis industri kategori, ya. Kategori apa? Industrinya. Nah, di sini saya cari yang terperhatian. Bisnis atau apa, gitu. Ini dia cocoknya di... Oke, people and society, ya. Jadi, karena yayasan, seperti itu. Sudah, dan sekarang saya akan pilih untuk reporter-nya. Saya akan pilih Indonesia, ya, teman-teman. Saya ketik Indonesia. Kemudian, yap, seperti itu. Jakarta, ya. Kemudian, saya klik create. Nah, kemudian di sini to use Google Analytics, you must first accept the term of service agreement for your country, ya. Jadi, saya pilih sekarang Indonesia lagi. Kemudian, saya klik Indonesia, teman-teman. Jadi, di sini sudah kita bisa baca, ya. Dan teman-teman, kalau mau baca persyaratan layar Google Analytics, ya, silakan dibaca saja, ya. Kemudian, saya checklist ini. Sekarang saya gulir lagi ke bawah. Ini juga saya, ya. Make sure, gitu, ya. Jadi, saya klik lagi. Kemudian, saya klik accept, gitu. Nah, dia sukses, teman-teman. Oke. Setelah sukses, maka kita langsung diarahkan pergi ke traffic code-nya. Nah, inilah traffic code-nya, teman-teman. Ini adalah traffic code-nya. Saya copy traffic code-nya. Dan di sini, dia suruh, this is the global site tag. Traffic code for this property. Jadi, kita minta copy and paste, copy and paste kode ini. Terus, kita pastikan di sini, di bagian head-nya, ya. Bagaimana caranya? Kita copy, kemudian kita pergi ke back-end dari website kita. Kemudian, kita pergi ke tampilan dan kita klik di penyuting team. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman. Kita akan masukkan kode yang tadi. Kita cari di sini adalah Ini footer, bukan? Kita cari untuk header. Nah, ini. Kita klik Header-nya, ya. Kemudian, kita gulik ke bawah. Nah, ini head-nya, teman-teman. Ini head-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Di analogik-nya, ya. Jadi, kita minta first into di head-nya. Di atasnya, gitu ya. Kepala, wulah, kan? Seperti itu. Jadi, saya akan paste kan di sini, teman-teman, ya. Jadi, saya akan paste kan di atas ini. Oke, seperti itu, ya. Jadi, saya paste kan di sini, teman-teman. Kemudian, saya klik pembaharuan atau perbarui berkas atau update perlambas address-nya, ya. Oke, setelah itu, teman-teman. Setelah saya update, saya ingin refresh di sini dulu. Apakah ada yang error? Apa gimana? Mungkin salah taruh atau gimana? Oke, tidak ada, ya. Tidak ada yang salah. Seimbang, ya, sudah betul. Di sini tidak ada masalah, teman-teman. Kemudian, sekarang saya ke Google Analytics. Nah, ini sudah selesai. Saya gulik lagi ke bawah. Ini saya klik apa saja ini. Oke, sudah tidak ada lagi semuanya di sini, ya. Oke, sudah tidak ada. Saya tidak pakai yang ini. Oke, seperti itu, teman-teman. Sekarang saya kembali lagi ke belakang ini. Sekarang saya klik di sidekit-nya, ya. Saya klik di sidekit-nya. Kemudian ke setting ke connect more service. Sekarang analytics. Saya klik, ya. Setup analytics. Oke, saya harus klik lagi yang gini, ya. Jadi, harus login lagi seperti itu, teman-teman. Itu ya, bro, ya. Terus klik ini, hello. Nah, kita lihat connect service di analytics. Oke, sekarang di sini sudah ada dola koya-koya. Ini view. All website data atau setup new profile. Itu kita pakai new profile. Property kayak gini, ya. Ini property-nya, account-nya. All web data aja. Klik konfigurasi. Kita tunggu sebentar. Tadang. Sudah jadi. Kayak gitu, loh, teman-teman. Oke, kita klik dashboard-nya. Dan oke. Di sini nanti akan muncul, ya. Untuk analytics-nya. Ini analytics-nya. sub-console-nya. Kalau kita klik analytics-nya. Oke, seperti teman-teman. Kita tunggu sebentar. Dan ya. Analytics sudah tapi belum ada tapi belum ada data-data, ya. Belum ada sama sekali. Kita klik di Google console-nya. Lupa juga karena ini baru kita buat. Sebagai contoh di sini, misalnya, saya klik analytics-nya. Nah, ini sudah ada. Ada user-nya berapa, session-nya, dan bla-bla-bla. Ya, kita bisa ketahui, ya. It's here, ya. Kayak gini, loh, teman-teman. Jadi, itulah caranya bagaimana kita bisa mengetahui traffic dalam website kita. Oke. Cukup mudah, bukan? Nah, kalau kamu enggak begitu paham, bisa di komen, apa, isi di kolom komentar itu free, ya. Baca aja di bawah. Kita akan balas apa-apa. Oke, seperti itu, teman-teman. Jadi, sudah selesai. So, bagi kamu yang suka dengan video tutorial dari saya, silahkan berikan like. Kalau enggak suka, enggak apa-apa, dislike aja. Bagi kamu yang mau mendapatkan video-video terbaru dari saya, silahkan di subscribe, guys. Dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya, guys. Supaya video terbaru dari saya itu, kamu bisa dapatkan. Oke. So, itu saja. See you next time di video berikutnya. Bye. selamat menikmati. Terima kasih.